musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel heisty tutorial di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara bagaimana scan tanda tangan foto di microsoft word bagaimana caranya kita langsung saja ke videonya jadi caranya yaitu kita masukkan tanda tangan yang sudah kita foto melalui wab atau kabel data disini saya menggunakan wab kemudian kita unduh fotonya setelah itu akan muncul unduhan pada bagian kiri kemudian kita klik kanan setelah itu kita klik tampilkan dalam folder untuk memudahkan kita menemukan folder ini pada bagian ini kita copy atau cut ke dokumen atau data day agar lebih mudah menemukannya kita cut saja kemudian saya simpan di bagian dokumen kemudian di bagian ini kita paste disini nah kebetulan ini saya sudah menyimpan jadi ada double disini kita cancel saja oke kita cari tadi saya sudah sempat nyimpan foto tanda tangan ini nah ini disini hasil simpanan fotonya kita klik kanan setelah itu kita klik open wide kemudian paint setelah itu pada bagian kanan kanan bawah kita perkecil menjadi segini jika sudah pada bagian select kita klik kemudian select all setelah itu kita crop tanda tangannya seperti ini jika sudah ada tampilan kotak seperti ini kemudian kita klik kanan setelah itu kita cut atau copy disini saya cut saja kemudian kita buka microsoft word lembaran baru kemudian kita paste disini setelah itu kita klik kanan pada gambar tanda tangan ini kemudian klik format picture setelah itu pada bagian ini kita klik pada bagian picture kemudian kita klik picture correction setelah itu picture color kemudian pada bagian ini kita klik jika muncul tampilan seperti ini kita klik yang tidak ada warnanya seperti ini secara otomatis background pada tanda tangan ini akan hilang menjadi warna putih semua setelah itu kita pertebal pertebal pengaturan tanda tangannya di bagian ini kita sesuaikan saja apa yang kita inginkan mau ditebalkan bisa atau mau kita tipiskan juga bisa jika sudah tinggal kita kita buat tanda tangan ini agar bisa kita perkecil dan bisa kita pindah-pindah sesuka hati kita dengan cara kita klik kanan kemudian web track setelah itu kita klik bagian in front of jika sudah tanda tangannya sudah bisa kita pindah-pindah atau bisa juga kita perkecil sesuai keinginan kita ini sudah bisa kita gunakan tanda tangannya atau scan tanda tangan ini kemudian kita save tanda tangan ini oke saya save saja di bagian dokumen jika sudah tinggal kita coba pakai scanan tanda tangan ini saya contohkan misalkan saya punya data kayak gini kemudian disini saya membutuhkan scanan tanda tangan kita bisa menggunakan tanda tangan yang tadi oke langsung saja kita copy pada bagian tanda tangan dengan cara klik kanan kemudian copy setelah itu kita tempelkan di sini kemudian klik kanan paste jika disini ada big roundnya atau ada layar belakangnya bisa kita buang dengan cara klik kanan pada tanda tangan kemudian klik bagian web track setelah itu jika tadi menggunakan in front of sekarang menggunakan behind text maka dia akan hilang bagian belakangnya atau backgroundnya jadi hasilnya seperti ini oke mungkin cukup sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat kalian yang suka dengan video ini silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe kemudian aktifkan loncengnya untuk pelangganan video-video menarik lainnya terima kasih waktunya untuk menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh